Dengarlah pemberitaan kebenaran serban ini. Kami tidak pernah berhenti berdoa bagi anda. Mari baca kisah para Rasul 13 ayat 17. Elohim umat Israel telah memilih para leluhur kita dan dia telah menyindihkan bangsa ini dalam perahun-perahun di tanah Mesir. Dan dengan lengan yang leluhur, dia telah memimpin mereka keluar dari dalamnya. Dan selama kira-kira 40 tahun, dia menanggung mereka di padang burung. Dan setelah menyingkirkan tujuh bangsa di tanah-tanahan, dia memberikan tanahnya itu sebagai pusaka kepada mereka. Saudara mesti tahu, dengar baik-baik kita bersujur mencatat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian namanya Yahweh. Artinya, aku adalah aku. Tidak ada yang lain. Jangan pernah merubah apa yang dia pernah menanggat. Jangan pernah merubah ketetapan yang dia nyatakan. Karena jika kita melakukannya, kita tidak berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan dengan kuasa Rauh Kudusnya. Itu benar. Hai para pria, saudara-saudara anak keturunan Abraham, orang-orang di antara kami yang takut akan Elohim. Bagi kamulah, veruan keselamatan ini disampaikan. Sebab dengan menjatuhkan hukuman itu, mereka yang tinggal di Yerusalem dan para pemimpin yang telah memimpin Nabi, dengan kira menyadari bahkan suara Nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Pengenangan nama Yahweh. Penghormatan akan nama Yahweh. Merupakan satu manifestasi Rauh Kudus yang tidak hanya ribut mengenai nama, mempunyai membawa setiap umat kembali kegadaan kebenaran yang diselesungguhnya. Salah satunya, kembali untuk menguruskan hari Sabat. Sebelum saya menentuk pemberitaan firman ini, Anda disampaikan adalah, pencuran Rauh Kudus bukan sekedar karunia bahasa lidah, yang dikaruniakan kepada seseorang untuk mempangung Rauh mereka, dan memberikan karunia nubuat untuk mempangung cuman. Berbah di dalam hadirat Yahweh, menikmati keindahan untuk diproses, direstorasi di dalam kuasa supranatural. Tertawa gembira, seperti tidak punya persoalan. Itu hanya sebagian kecil dari impik pencuran Rauh Kudus. Tapi impik yang lebih besar lagi, pencuran Rauh Kudus akan membuat seorang semakin bersungguh-sungguh untuk masuk di dalam jalan kebenaran Yahweh dari kebenaran kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran itu akan meluncuti segala sesuatu yang tidak berkenaan di hadapannya. Tak enak, saudara. Tapi bersyukurlah, pencuran Rauh Kudus akan memberikan satu kekuatan supranatural yang membuat kita tidak pernah merasa bosan. Tidak pernah merasa kita jatuh dan keletak. Sekalipun berbagai pembentukan, berbagai penguncian, perkumulan terjadi selibatkan diri ke hidup kita, kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan semakin mengasih dan menghormati Dia. Kita akan semakin bersungguh-sungguh dengan Dia. dan pegang baik-baik ayat kebenaran Ferman ini. Kisah para Rasul 13. Ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-25. Dan setelah menyingkirkan Dia, Dia mengangkat Daud bagi mereka sebagai Raja. Tentang Ia pula, Dia berkata sambil bersaksi, Aku telah menemukan Daud, anak Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan segala kehendakku. Dari benih orang inilah, sesuai janji, Elohim telah membangkitkan bagi Israel seorang curus selamat, yaitu Yasua. Yang sebelum kedatangannya, Yohanes telah memberitakan faktisan pertobatan kepada seluruh bangsa Israel. Dan ketika Yohanes telah menyelesaikan tugasnya, Dia berkata, Kamu mengangkat aku ini siapa? Aku mengangkat dia, tetapi lihatlah, dia datang sesudah aku, tentang dia, aku tidak layak melepaskan kasut dari kakinya. Kita baca di dalam Yohanes. Yohanes mengidentifikasikan dengan jelas, siapa dia dan siapa Yasua? Yasua adalah manifestasi roh Yahweh di dalam kakin. Untuk kita membaca kita kejadian, sampai wahyu, kita akan belajar bahwa Musa berkata, akan dibangkitkan seorang Nabi yang besar. Kuasa Nabi, kuasa Nabi, banyak orang tidak mengenal siapa dia. banyak orang berkata, kamu adalah guru, kamu adalah Nabi, kamu adalah Mesias, kamu adalah Juru Selamat. Dan berbahagialah, pada akhirnya saya dan saudara berkata, engkau lah Bapak, engkau lah Bapak, engkau lah satu-satunya, Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak, engkau lah Yahweh, engkau lah Yasua, engkau lah yang satu dengan roh kodos. Mari kita baca saudara. Mari kita buka, 1 Yohanes 5, ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang bersaksi di surga, Bapak, Firman, dan roh kodos. Dan ketiganya ini adalah satu. Yohanes 10, Bapak, dan anak, adalah satu. Wahyu 1, ayat 11, 17, dan 18. mengatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Aku yang pernah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Yesaya 44, mengatakan akulah Yahweh yang awal dan yang akhir. Saudara, mari kita kembali, kita kembali kepada kebenaran Firman. Injilkan roh kodos mencurahkan rohnya di dalam roh kita. Pencurahan roh kodos membuat saya dan saudara tidak dapat berdiam diri. Pencurahan roh kodos tidak dapat, tidak bisa, tidak bisa, tidak membuat saya dan saudara terus haus dan rindu untuk menerima pengajarannya. Dalam Ibrani dikatakan, mari buka Ibrani 8, ayat yang ke-10. Karena inilah percancian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskan yang pada hati mereka. Dan aku akan menjadikan Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umat bagiku. Perhatikan yang sebelas. Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya. Dan tiap-tiap saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh. Sebab semua orang, dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar, di antara mereka akan mengenal aku. Zolera, buka lagi. Satu Yohannes 2, ayat yang ke-27. Dan kamu, urapan yang telah kamu terima dari dia, tetap tinggal di dalam kamu. Dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seorang dapat mengajari kamu. Sebaliknya, sebagaimana urapan yang sama sedang mengajari kamu tentang segala sesuatu. Dan itu adalah benar. Dan bukanlah dusta. Dan sebagaimana dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam dia. Dan saudara, dengar baik-baik. Melihat penuh kasih, Rauh Kudus menyampaikan kepada saya, dan saat ini, peringgalah apa yang Rauh Kudus sampaikan melalui hamba yang sederhana ini. Pencuran Rauh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk mengenal pengajarannya sesungguhnya. Untuk kembali kepada kebenaran firman yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu, saudara. Bukan cuma tahu yang benar lalu diimbing. Bukan cuma tahu yang benar lalu membungkam. Bukan cuma tahu yang benar lalu sembunyi-sembunyi. Bukan cuma tahu yang benar lalu tidak berani mengambil satu reaksi. Pencuran Rauh Kudus akan membuat setia pribadi menerima kebenaran, masuk di dalamnya, hidup di dalamnya, dan mempunyai keperanian Rauh untuk memberitakannya. Hidah bukan? Hidah saudara. Sampai akhirnya, kita gak perlu memberitakan satu dengan yang lainnya. Hei dengar, ini pengajaran. Hei dengar, ini kebenaran. Bawa semua orang untuk terima pencuran Rauh Kudus. Bawa semua orang untuk mengenal kuasa Rauh Kudus. Sampai ketika mereka mengenal Rauh Kudus, mereka menerima pencuran Rauh Kudus, setiap orang akan memiliki kerinduan yang luar biasa untuk belajar pribadi-lepas pribadi kepada Rauh Kudus itu sendiri. Haleluya. Ya sebabnya, komunitas yang satu tidak perlu berkelahi dengan komunitas yang lain. Gereja yang satu tidak perlu ber... wah... lebut-lebutan, tarik jemat sampai dikenal. Pancing ikan dari kolam ini masukkan ke kolam yang ini. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu. Kita tidak perlu punya motivasi seperti itu. Tidak perlu ketemu dengan Nabi-Nabi palsu yang bersikeras supaya jemat ini jangan lari ke gereja yang sana. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu. Kalau dia boleh bertumbuh di sana, dorong dia, doakan dia, interregs dia. Jadilah jemat yang bertanggung jawab. Jadilah berkat di sana. Hiduplah dalam pimpinan roh kudus. Engkau dipilihnya untuk menjadi berkat di tempat sana. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu antisi. Ayo, datang-datang-datang ke sini. Mau? Kalau cuma di sini, mereka bertumbuh. Kasian dong tempat yang lain. Siapa yang mau dipakai untuk berkati mereka? Itu sebabnya. Saya bersyukur kepada Yahweh. Saya bersyukur tidak ada yang usah. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Lebih dari apa yang pernah kita pergai. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada Facebook bisa menyampaikan pengarang ini dari seorang hamba yang seberang-hari seperti saya. Saudara bisa berayangkan. Kalau saya harus berpikir, aduh, gimana caranya? Buka TV. Channel TV. Saya tidak sehebat seperti TVN, Daystar, H&E. Itu terlalu mahal. buat saya. Ini saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Yahweh saya bukan cuma kaya. Itu dia Yahweh yang luar biasa. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Janjinya dikenapin. Walaupun saya tahu Facebook bisa dipakai untuk orang-orang yang berpikir untuk hal yang tidak-tidak. Jadi saya bersyukur dengan Facebook. Yahweh bisa menyampaikan barita yang bersuka cintanya. Itulah saudara. Jadi mari kita fahami. Pencuran roh kudus. Makna pencuran roh kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan cuma sekedar hal-hal yang yang nampaknya ajari sejarah kasat mata kita. Ada keajaiban yang lebih lagi. Yaitu jika seorang dapat percaya kepada karya keselamatan. Jika seorang dapat masuk di dalam karya keselamatan. Seorang tidak dapat berdiam diri untuk mencari alat tangan kasihnya. Itu adalah keajaiban. Keajaiban yang lebih besar. Yang lebih bermakna. Dan sekedar orang yang sakit jasman disembuhkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang pisau bisa berbicara. Orang yang turi bisa mendengar. Orang yang putih bisa melihat. Lebih daripada itu orang berdosa bisa masuk ke surga. Itu keajaiban yang luar biasa. di dalam karya keselamatan.